Selamat datang di video tutorial editing video menggunakan aplikasi KineMaster Tahap pertama yang harus dilakukan membuat new project Klik pada gambar tombol bulat besar, setelah itu pilih rasio 16 banding 9 Oke setelah sudah masuk Langkah selanjutnya untuk membuat opening, pilih latar, folder latar, terus pilih background warna hitam Nah otomatis akan muncul timeline yang ada di bawah, warna background hitam Langkah selanjutnya adalah, bapak ibu tinggal klik warna hitam pada timeline atau layer Nah nanti akan muncul background hitam itu akan memunculkan warna kuning, garis kuning Di garis kuning, itu di atasnya akan muncul menu Nah bapak ibu pilih menu efek, silahkan pilih yang bapak ibu suka Jika tidak ada efeknya, jika ingin bapak ibu ingin efek yang banyak, silahkan pilih gambar store Atau tulisannya disitu dapatkan lainnya di menu paling bawah Sudah masuk ke menu store, silahkan bapak ibu tinggal pilih efek yang bapak ibu suka Pilih efek di klik dan pilih efek yang bapak ibu suka Bapak ibu tinggal install saja, disitu ada tulisannya di kanan, atas itu ada tulisannya install Bapak ibu tinggal install Nah setelah sudah, nanti otomatis terinstall dan otomatis akan masuk ke menu efek Sesudah memilih efek, silahkan tulis teks Ada di kolom atas, judul besarnya kolom atas, judul kecilnya kolom bawah Bapak ibu tinggal tulis saja, kolom besar mau teks, tulisannya mau seperti apa Kalau saya disini adalah ciri-ciri makhluk hidup, saya tulis judul besarnya Monggo bapak ibu kalau mau judul besar, bebas sesuai video yang bapak ibu buat Setelah sudah di klik, jika ingin mengganti jenis font Di pojok itu ada gambar A kecil, ada kotak A kecil Gambar A kecil, silahkan bapak ibu klik gambar A Nanti bapak ibu akan masuk menu jenis teks atau jenis font Nah bapak ibu tinggal pilih saja, mau bapak ibu yang suka Ketika sudah tinggal di klik saja Setelah sudah, nanti akan secara otomatis ubah Itu bapak ibu tinggal klik pilih Nah secara otomatis akan berubah Nah sama yang di bawahnya tinggal ditulis judul kecil Entah nama atau apapun dari bapak ibu yang bapak ibu suka Nah langkah selanjutnya adalah untuk menambah audio pada opening Pertama yang harus dilakukan di menu utama Di menu utama bapak ibu di bunderan itu ada gambar audio Bapak ibu klik audio tersebut Nanti akan masuk menu audio Pilih musik yang bapak ibu suka Nah jika tidak ada musik, stok musik Bapak ibu tinggal pilih aset SFX atau pergi ke store yang ada di pojok kanan Nanti akan masuk ke menu musik Nah bapak ibu tinggal pilih saja Yang bapak ibu suka Nah pilih Kalau saya disini adalah Tui Like Nah ketika sudah kita install Nah otomatis akan terinstall Nanti akan masuk ke aset musik Di menu aset musik Nah ketika sudah Klik timeline tinggal ditambahkan saja Ada gambar bulat tinggal ditambahkan Nah secara otomatis akan nambah langsung ke openingnya Nah di menu layarnya Di bawahnya layer background Nah setelah sudah Langkah selanjutnya adalah memotong audio Nah caranya Klik audio pada timeline atau layer Nah sampai muncul warna kuning Pilih menu pangkas atau bagi Setelah itu bapak ibu tinggal pilih boton ke kanan Snapchat Pangkas ke kanan atau Snapchat Nah itu secara otomatis Sebagian kanan itu akan terhapus Nah langkah selanjutnya adalah Mengedit video rekaman pembelajaran yang sudah direkam Pertama harus yang dibuat Pertama buat background terlebih dahulu Bapak ibu Background kelas Nah caranya pilih media Terus pilih Pilih background kelas Gambar lain Atau gambar lainnya Yang ingin bapak ibu inginkan Untuk membuat layer Layar background utama Bisa gambar kelas Atau gambar-gambar lainnya Yang bapak ibu inginkan Nah selanjutnya Selanjutnya Gimana sih cara untuk memasukkan rekaman video Bapak ibu tinggal pilih Klik lapisan pada menu Setelah itu pilih media Setelah sudah masuk pilih media Setelah itu pilih video pembelajaran yang sudah direkam Lakan selanjutnya adalah Gimana sih caranya video ini bisa panjang Nah bapak ibu background yang di atas Background kelas Itu bapak ibu klik Terus akan muncul sampai kuning Nah di pojok kuning Di pinggir pojok kuning itu Ada Ada titik Nah bapak ibu tinggal klik Terus bapak ibu tarik sampai video Pembelajaran bapak ibu Yang bapak ibu rekam sampai selesai Nah terus tarik Nah sampai mendok Nah kalau sudah Nanti secara otomatis video ini akan Sampai selesai Ketika tidak Background tidak di pojok Apa itu Tidak disesuaikan sama background Eh sama video rekaman Otomatis video rekaman bapak ibu Akan terpotong Setelah itu sudah selesai Nah kembali lagi ke Detik pertama Nah setelah sudah Nah selanjutnya Cara menghapus background rekaman Atau green screen Nah Pertama klik video rekaman Pada layar atau timeline Nah Sebelum itu Kita pangkas dulu Video apa itu Video bapak ibu Nah jika di background Rekaman bapak ibu itu Ada warna Di warna background Selain green screen Bapak ibu tinggal potong aja Tinggal crop Nah caranya Bapak ibu Cara meng-cropnya Pilih menu Pemangkas Nah Nanti akan muncul Bundaran-bunderan Di pojok Pada video Gambar video itu Nah Bapak ibu tinggal tarik aja Dari sisi kanan Tarik ke sisi kiri Nah sebaliknya Dari sisi kiri Tarik ke sisi kanan Nah Sudah Kalau sudah terpotong Nah backgroundnya layarnya Gambar hijau Nah sudah gambar hijau Langkah selanjutnya adalah Memoto apa itu Menghapus background Green screen Nah Caranya tinggal pilih menu Chroma key Nah Atau kunci chroma Klik Nah Misalkan bapak ibu aktifkan Nah secara formatif Otomatif Backgroundnya sudah Menghilang Atau sudah transparan Tapi masih ada nih Sisa-sisanya Nah Bapak ibu tinggal atur aja Bawahnya Nah Untuk yang bawah Menu bawah Ini adalah Untuk menghilangkan background Ketika semakin tinggi persenannya Akan semakin Itu Menghilang Nah Kalau di atas adalah Mendetailkan Objek orang Kalau sudah Nah Sudah Oke Oke Langkah selanjutnya adalah Memindahkan Member orang Ke Yang bapak ibu inginkan Nah Caranya adalah Bapak ibu tinggal klik aja Nah Tinggal klik layer Nah nanti akan muncul Sampai muncul Garis-garis itu Nah bapak ibu tinggal geser aja Gambar orangnya itu Tinggal geser Pake tangan Nah tinggal geser saja Nah Setelah sudah Tinggal klik aja Oke Nah Secara otomatis Akan pindah Nah Jadi seperti ini ya Bapak ibu Oke Langkah selanjutnya adalah Membuat subtitle Text Nah Atau efek-efek Text Nah Membuat text Pertama yang harus dilakukan Bapak ibu Bapak ibu Apa itu Style dulu Nah Pilih Di kata-kata Menu yang mana Nah Ketika Sudah menukar Di posisi yang mana Yang bapak ibu inginkan Yang kasih text Nah ketika sudah Bapak ibu pause aja Nah pause Di titik keberapa Nah Setelah sudah Bapak ibu tinggal pilih Lapisan Pilih lapisan Terus pilih Gambar text Nah Yang di bawah Nah setelah itu klik Nah setelah itu Bapak ibu tinggal ketik Yang tadi Yang di video Bapak ibu sebutkan Tinggal ketik aja Nah Nah setelah sudah di ketik Bapak ibu tinggal atur aja Nah atur Mau posisi yang mana Jika Jika bapak ibu ada Kesalahan pada Ketikan Nah bapak ibu tinggal Pilih menu Paling atas Di pojok Kiri Eh pojok Atas itu Bapak ibu tinggal klik aja Nanti otomatis akan masuk ke menu Untuk text Edit text nya Tulisannya Nah tinggal bapak ibu ubah Kalau setelah Tinggal ketik Pilih Klik pilih Untuk mengubah jenis font Bapak ibu tinggal pilih menu AA Di bawah menu keyboard tadi Pilih font yang bapak ibu suka Selanjutnya Untuk Mengganti Warna Itu Klik Kolom warna putih Kotak warna putih Pilih warna yang bapak ibu suka Ketika sudah Tinggal klik Oke Nah Oke selanjutnya Laka selanjutnya adalah Oke selanjutnya adalah Membuat outline Atau garis pada tulisan Nah ini kan masih ada tulisan yang gak kelihatan Nah gimana sih caranya untuk Outline nya itu terlihat Nah tinggal bapak ibu itu Pilih menu Menu Iktisar Nah setelah sudah Pilih klik Di enable Atau aktifkan Nah setelah sudah aktif Nah bapak ibu tinggal atur aja Besar-besar kecil ya Nah ketik Nah setelah sudah Tinggal klik Oke Nah secara otomatis Tulisan akan Terlihat jelas Ketika sudah Ada outline nya Oke Laka selanjutnya adalah Membuat animasi masuk Dan keluar Nah Cara yang pertama adalah Pilih menu animasi masuk Nah Pilih Setelah itu pilih Animasi yang bapak ibu suka Mau pop Mau memudar Atau geser ke kanan Tapi disini saya akan pilih pop Nah Nah ketika pop Ketika sudah milih Di bawah itu ada Tulisan 0,5 1 1,5 Disini adalah Detikan Efek tersebut Nah Semakin kecil Efek itu Akan semakin cepat Tapi Sembaliknya Semakin besar Detiknya Akan semakin lambat Nah tapi disini saya akan Memperhatikan Efeknya itu kecil aja Karena lebih cepat Jadi lebih efektif ya bapak ibu Jadi gak bosan Klik oke Oke selanjutnya Pilih apa itu Buat animasi keluar Nah untuk keluar Oke cintang Nah secara otomatis Efek Ketika masuk dan keluar Itu sudah Nah selanjutnya adalah Untuk memperpendek Durasinya Jadi gak terlalu lama nih Gambarnya itu Caranya adalah Tinggal klik layar Timeline pada teks aja Bapak ibu Terus bapak ibu Kecilkan Tarik aja Tarik Klik Titik kuning itu Di pojok itu Tarik Terus dikecilkan Nah Kecilkan seperti ini Nah Jadi Secara otomatis Durasi waktu Keluar Itu akan pendek Tapi terserah bapak ibu Mengatur seperti apa Apa itu Durasinya Ingin tulisannya Keluarnya Itu tinggal Diperpanjang aja Tapi kalau tidak mau Ini pendek Gak usah lama-lama ya Tinggal diperpendek Begitu Baik Untuk langkah selanjutnya Adalah membuat Closing Bapak ibu Sebenarnya closing ini Untuk membuat closing Hampir sama Seperti membuat opening tadi Yaitu Tinggal pilih Pilih media Terus pilih latar Folder latar Terus pilih background Warna hitam Setelah itu Klik background pada hitam Terus pilih efek Nah Pilih efek Terus pilih Efek yang bapak ibu suka Jika tidak ada Kembali lagi Pilih Store Atau dapatkan lainnya Tinggal pilih Tinggal pilih Bapak ibu yang suka Nah Bapak ibu suka Yang mana Nah setelah itu install Setelah itu akan masuk Dan tinggal gunakan aja Bapak ibu Tinggal pilih Nah terus tinggal ketik aja Nah setelah sudah Tinggal Memberi audio Jika bapak ibu ingin Menunjukkan efek audio Atau background Back sound Pada closing Oke Setelah sudah Langkah selanjutnya adalah Mengekspor Mengekspor video Yang sudah di edit Nah caranya adalah Bapak ibu tinggal Klik Pojok kanan atas Yang ada gambar Ada gambar panah Kotak panah Ke atas Itu bapak ibu klik Nanti secara otomatis Akan masuk ke menu Export Dan bagikan Nah Bapak ibu tinggal Ator aja resolusinya Resolusinya mau 720p Mau SD540p Atau 480p Nah Akan tetapi disini Saya akan memperhatikan Apa itu HD 720p ya bapak ibu Karena Menurut saya cukup Untuk Bisa Bisa terlihat Dengan bagus Nah untuk lanjut pingganya Bapak ibu tinggal pilih 30 Nah Setelah sudah Nah Untuk pilih Untuk lajubitnya Nah bapak ibu tinggal Pilih aja Mau rendah Tingginya Itu serah Bapak ibu Itu bebas Bapak ibu Mau 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 lajubitnya Di perbesar Atau perrendah Nah ketika lajubitnya Itu semakin rendah Otomatis Penyimpanan file Itu akan semakin kecil Tapi Kualitas videonya itu Akan semakin kecil Sebaliknya Ketika video Laju bitnya Semakin besar Otomatis Penyimpanannya Itu akan semakin besar Cuma disini Untuk lajubit rendah Itu secara Efek itu Tidak begitu Tidak begitu Tidak begitu Berdampak banget Bapak ibu Jadi Bapak ibu bebas Untuk Untuk lajubitnya rendah Tapi Resolusinya Harus HD 720p Oke setelah sudah Bapak ibu tinggal ekspor aja Dan bapak ibu tinggal menunggu Oke setelah sudah Otomatis Nanti video itu Akan masuk ke Folder bapak ibu Secara otomatis Folder akan masuk Nah jadi Sudah ya Bapak ibu Oke Sekian dari Video tutorial Pembelajaran editing video Menggunakan KineMaster Selamat mencoba Dan Sampai jumpa Sampai jumpa